Halo mams, kembali lagi? Anak berita kalau misalkan diajak belajar baru beberapa menit, bahkan baru beberapa detik Pasti mereka udah bosan Wajar ya mamsnya Karena usia mereka tuh masih berita, dunia mereka masih bermain Mereka benar-benar gak mau belajar Kecuali kita kasih mainan yang memang sebenarnya kita selipkan untuk melatih fokus mereka Biarpun mereka kayak kesannya bermain Tapi kan intinya kita mengajak mereka belajar Nah gimana caranya supaya mereka tuh bertahan Sampai beberapa menit, bahkan ngelewatin dari 5 menit yang udah saya anjurkan Jadi saya pribadi nih mams Saya yang mengajarkan anak saya nih, 2 anak saya Saya ngeliat jam nih, misalkan baru 2 menit Saya bilang, kak dede ayo sampai 5 menit lagi yuk Ayo sebentar lagi deh Gimana caranya nih mempertahankan mereka belajar Karena beneran nih mams, susah sekali untuk mempertahankan Mereka tuh supaya benar-benar fokus belajar dengan satu permainan tuh sebenarnya susah sekali Di video saya sebelumnya nih mams, saya udah kasih satu contoh mainan gitu Satu, bukan speed satu, bukan satu ya maksudnya Saya nih saya ngasih anak-anak saya tuh speedol yang berwarna warni Terus saya ajarkan mereka untuk mengikuti tulisan huruf angka Dengan media buku ataupun di media ubin Nah sebelum mams mengajak si anak untuk belajar fokus Baik itu menghafal, bercerita, bernyanyi, atau bermain apapun dengan mainan fokus apapun Hal pertama adalah mams harus melatih fokus mata anak Seperti di video saya sebelum ini Kasih anak mainan yang bener-bener si anak nih melihat mainan tersebut Baik itu yang menggunakan baterai ataupun tanpa baterai Intinya permainan itu, mainan tersebut nih untuk melatih fokus si anak ini Intinya mainan bisa bergerak, berputar, maju, mundur Sebaiknya sih yang ada suaranya, yang bisa mengeluarkan cahaya atau lampu Saya jamin deh anak-anak saya tarik nih Biarkan si anak itu melatih fokus matanya itu kurang lebih 5-10 menit Kalau dia bosan, mams harus cepat-cepat nih seperti biasa Mengganti semua permainan, jenisnya macam-macam ya Baik itu hafalan, bernyanyi, bercerita, atau apapun Yang penting latihan fokus Jangan biarkan mereka diem aja nih Kalau mereka yang mams ajar tutung gak mau Mams bisa mengajak dia untuk berbicara Nah setelah melatih fokus mata anak Terus membiarkan si anak melatih fokus matanya Dia udah merasa, ah, udah gak mau nih Kan kita bisa lihat nih kalau si anak bosan Pasti kan mereka ambil mainan lagi Atau berlari lagi Nah mams harus gerak cepat nih Mengajak si anak untuk duduk diam gitu kan Jadi setelah mams melatih fokus mata si anak Hal selanjutnya adalah Mams bisa melakukan atau mengajak si anak Untuk gerakan otot-otot sekitar mulut mereka Nah saya tahu ada tambahan sedikit nih Mams bisa memijat area pipi si anak seperti ini Gerakannya melingkar Pelan-pelan aja 5-8 detik Seperti itu setelah melakukan pijat pipi Mams bisa ajak si anak Atau memerintahkan si anak untuk Ayo deh kakak Bicara atau mengucapkan A I U E E O Setelah itu Ajak anak untuk meniup Baik itu meniup tangan Atau meniup Tisu Atau meniup Pulit seperti ini Kalau si anak masih belum bisa meniup gak apa-apa Yang penting kita bisa ajarkan si anak Menyemang hati dia ya Oke saya dulu Anak saya bener-bener Umur 2 atau 5 bulan Dia sama sekali gak bisa niup Kalau saya ajarkan itu susah banget Saya ingat dia tuh bisa niup tuh waktu dia Dia mengucapkan pertama kali Kata-kata Umur 3 tahun 1 bulan Saya ingat banget Dan dari situ dia udah bisa meniup Dan Waktu umur 2 atau 5 bulan Waktu di speak deal aja Dia belum bisa Minum dari sedotan Teman-teman sebaiknya dia udah Udah bisa Minum dari sedotan Dan anak saya belum Tapi saya gak menyerah Saya latih dia untuk Meniup Dan melatih dia untuk Minum dari sedotan Ya walaupun Lebih dari 3 tahun Gak apa-apa ya mamsnya Karena kan perkembangan Berbeda-beda Yang penting kita latih Nah setelah Mams melatih si anak Untuk meniup Meniup Luit Atau tisu Atau tangan Mams bisa Bisa Memberitakan si anak Untuk mengikuti gerakan Ucapan seperti A I U E O Atau Mams bisa Menyuruh si anak Untuk K Ayo ikutin Mute mancungin Seperti ini Atau Mengeluarkan lidah Ke kiri Ke kanan Ke atas Ke bawah Itu lakukan Sebenernya sih Baik sih mam 5-8 detik Tapi namanya balita ya Kan Dia belum mau diatur Jadi ya Kalau dia udah Mengelakuin lidah Ke kanan Ke kiri Ke atas Ke bawah Itu sebaiknya dilakukan 3-4 kali Kalau emang si anak Udah risih Udah gak mau Yaudah Nanti kan Jangan lakukan lagi Mams Takutnya dia trauma Atau dia gak mau Maafin lagi Gimana Gak usah ya Jadi setelah udah Melakukan Apa namanya Udah melatih Fokus mata si anak Udah Terus mengajak si anak Untuk gerakan Mulutnya Udah memijat pipisi anak Nah sekarang Mams bisa ganti permainan Bisa mengajak dia Memberikan hafalan Bernyanyi Bercerita Kali ini Saya akan mencontohkan Satu permainan Bukan satu permainan sih Intinya Permainan ini Mudah-mudahan disuka ya Mams anak-mamsnya Karena Anak saya ini Dua-duanya juga suka Karena yang saya tau ya Balita itu suka mencoret-coret Suka menempel Suka menempel Untuk lumpuk Nah jadi Ayo tiup nak Coba Jangan pegang Ininya nih Kipnya sayang Iya Nah sekarang coba ini sayang Tiup Tisunya Jadi ditepas Tiup Ini siapa mama pegangin Coba dia ditiup Lagi Lagi Iya Oke Nah sekarang Ikuti mama Senyum Lagi senyum Tarik ini mulutnya Tarik ke sini Sekarang lidahnya keluarin Ke atas Iya Lidahnya ke bawah Ke atas lagi Iya Kesamping Kesamping lagi Iya Sekarang gini Pipinya dikembungin Ayo Bagaimana mulutnya Oh iya lagi Janang O O A A I I U J I U I E E O S P U V W A J Z Nah seperti ini contoh Boneka jari ya Mams ya Kalau anak Mams takut dengan Tekstur boneka seperti ini Mams jangan terlalu dekat Jadi dicontohkan saja Terus mam bercerita Ini binatang apa Suaranya apa Coba tangga Coba ya Mams E Boneka ini bisa Mams masukkan ke jari si anak Kalau emang si anak Merasa risih dengan Memasukkan Boneka ke jarinya Gak apa-apa Mams aja yang Jadi Penceritanya Ceritanya Ya Jadi mams Masukkan Semua boneka Gitu kan Terus mams bisa bercerita Ini nama Namanya apa Misalnya Kelinci Bebek Beruang Sapi Terus Sapi suaranya gimana Bebek suaranya Wek-wek Terus Warnanya apa ya Warnanya Ada Matanya Ada kupingnya Ada mulutnya Mams ceritakan seperti itu ya Bagian-bagiannya Terus Coba deh kakak Pegang deh Alus ya Lembut ya Terus ada rambutnya Ada beberapa balitan Seperti keponakan saya ini Kalau dikasih yang Ada yang Lebut Berbulu-bulu Gini Dia takut Tapi kedua anaknya berani Nah mams coba dulu nih Coba Kak Jadi coba Mams coba ke anaknya Coba Pila pegang Biar dia tuh merangsang Sarf motoriknya loh mams Pegang-pegang gitu kan ya Gile Diusap-usap Terus mams bisa bercipa deh Apa aja Terus rambutnya mams Yang penting Selain mainan ini tuh Selain Ide mainan Supaya mereka bertahan Melatih fokus mata mereka Mereka juga bisa mengenal Bisa langsung menghafal nih Nama binatang Terus ada bagian-bagian tubuhnya Suara binatangnya apa Seperti itu ya mams ya Nah Selain ini Saya akan lanjutkan lagi Simak terus videonya ya mams Tikus Bebek Pandak Anjing Kodok Terus Kelinci Bak Budanil Sapi Tikus Terus Beruang Beruang Banyak Iya banyak buny Ini gak ada Ini gak ada Iya kurang Ini kan Tuh belinya sedikit Ini jempol gak ada Ini Banyak Iya Coba kakak sebutin nih Mata kakak sayang Sapi Suara sapi gimana Nah Nah tikus Ini Budanil Budanil Bebek Ini Apa Binatang apa Kodok Kodok Coba dede Dede malik Ini apa nak Boneka apa Boneka klinci Yang ini Buang Ini nak Ini panda sayang Panda Panda Terus kalau ini Ini apa nih boneka apa Anjing Anjing Gimana suaranya Yang ini Beruang Beruang Coba digerakin tangannya Digerakin Nah Digerakin Iya digerak Coba tangannya digerak Gerakin Lembut gak bonekanya Lembut Ya Ada matanya Ada kupingnya Terus ada tangan Kama kakinya Ada rambut Ada rambutnya Gondrong Ke atas Tidak ada buntutnya Ya Selanjutnya nih Mams nih Dari mainan Boneka jari Kemudian Saya beli lagi nih Magnet kulkas Dari jaman anak saya tuh Magnet kulkas Sudah pernah beli Huruf angka Tapi udah hilang Nah sekarang Saya beli lagi nih Magnet kulkas Yang berbentuk Huruf Eh sorry Berbentuk angka Jadi mereka langsung Antusias nih ke dapur Dan Saya tunjukkan mainan Stiker Seperti ini nih Mams Jadi selain saya mengenalkan Jenis-jenis warnanya Mereka langsung Nah Mau main ini Stiker ini Gambar love Gambar bintang Mereka akhirnya berdua Semangat banget nih Jadi tempel-tempel Nempel-tempel ke kulkas Selain kita mengenalkan warna Mereka tuh jadi fokus tangannya Mams Apa namanya Soalnya Mengelet ya Mengelet stiker ini Diambil Fokus mereka Dilatih tangan Sama mata mereka Terus mereka menempelkan ke kulkas Sudah Diambil dari kertas ini Terus tempelkan kulkas Nah Latih terus Mams Saya Ngelatin anak saya main ini Berdua nih mereka asik banget Sampai Bener-bener fokus mereka Biar aja naruh kulkas Berantakan Yang penting mereka bener-bener Melatih mata mereka Melatih Tangan-tangan mereka Melatih Tempel-tempel Seperti Mams ya Ini bertahan lama sekali Bisa sampai 10 menit mereka Karena yang saya tahu tuh Mereka tuh bosen Jadi saya bener-bener beli Mainan ini nih Yaudah lah Gak apa-apa Ini murah ya Mams 3 atau 4 lembar ini Harganya 7 ribu Dan ini 4 lembar Harganya kalau gak salah 3 ribu Jadi bener-bener Mams bisa coba ya Supaya Mempertahankan fokus si anak Jadi melatih si anak tuh Supaya belajar fokusnya Bertahan lama tuh Kita harus kasih mainan Satu mainan yang bener-bener Wah ini anak tertarik Lampu banget nih Ini salah contohnya Mams ya Bisa main maksit kulkas Selain mengenal huruf angka Atau mengenal Maksit kulkas macam-macam Mams ya Jadi ada huruf angka Ada buah-buahan Ada gambar transportasi Kebetulan saya punya cuman Yang gambar angka Maksit kulkas angka Kita mengenalkan angka Di maksit kulkas Selain untuk mereka Menempel-menempel Mati mata mereka Garakan tangan mereka Untuk menempel Seperti itu Mereka bisa menghafal Dengan stiker ini juga Mereka bisa menghafal Melatih Konsentrasi mereka Pesabaran mereka Kan agak susah Yang harus mengklet Melepas stiker ini Dilepas Terus kemudian Terus berdapat Mereka tempel Ke kulkas Ditempel lagi ke kulkas Itu juga melatih Mata mereka Garakan tangan mereka Seperti Mams ya Ini hijau Pink Terus Ini warna O Ungu Ungu mana Pink Ya merah mana Orange Terus warna apa lagi Kuning Kuning Iya Sekarang mau main apa Boneka jari Aku mau tempel kulkas Tempel kulkas Ayo tempel Kenapa? Hijau Hijau Mana-mana udah habis Pink Mana pinknya Ini Kakak warna apa? Hijau juga Hijau Ini warna? Pink Mana pink? Itu pink juga Pink iya Kakak warna hijau? Iya Hijau lagi Ini bintangnya enggak? Mau pakai bintang enggak? Enggak Jadi untuk menstimulasi anak terlambat bicara Tiga hal yang harus Mams lakukan adalah Yang pertama Mams harus sering-sering Sesering mungkin ya Mams ya Untuk mengajak si anak bercerita Bercerita apapun Atau bernyanyi ya Mams ya Jadi Jika Mams bercerita Atau mendengarkan mereka Atau mengajarkan mereka bernyanyi Mereka akan menyerap dan menghafal Semua kata-kata yang Mams ajarkan Jadi selain mati fokus hafalan mereka Mati fokus mata mereka juga Melihat gerakan mulut Mams Dan yang kedua adalah Mams harus sesering mungkin Mengajak si anak berbicara Meskipun dia diam aja Mams harus kasih si anak Kata-kata yang sangat mudah dipahamin Dan nanti kalau si anak bisa bicara Semua kata-kata yang Mams dengarkan Kepada si anak Itu akan direkam si anak Dan anak bisa mengikutinya dengan mudah Dan yang ketiga adalah Seperti video saya sebelumnya Sering mungkin Mams harus latih si anak Untuk meniup Baik itu meniup fluid Meniup tangan Ataupun meniup dengan media tisu Seperti itu ya Mamsnya Jadi tiga hal diajarkan Tiga hal itu harus Mams sering-sering ajarkan Supaya apa Supaya benar-benar ada perkembangan Yang misalkan ada gangguan di Bagian otot mulutnya Rahangnya Mams ajarkan dia untuk meniup Dan gerakan lidah Sepacam itu Jadi otot si anak itu yang lemas Jadi sinkron Seperti si Mams Jadi tiga hal tadi nih Untuk menstimulasi anak terbicara Harus Mams lakukan setiap hari Dilanjutkan dengan latihan Untuk permainan Fokus apapun Yang penting mainan berwarna-warni Jika anak Mams itu bosan Cepat-cepat ganti permainan Yang penting dalam sehari itu Anak Mams gak diem aja Dan saya minta tolong Jauhkan anak-anak dari nonton Youtube Di HP Nonton TV Jangan sama sekali Mams ya Karena semua itu kan sia-sia Apa yang Mams lakukan selama ini Kalau Mams kasih si anak nonton Itu kan sia-sia Dan saya minta tolong juga sama Mams Untuk bisa sabar Sesabar mungkin Cepat bisa melihat si anak Si anak tuh dengan bener-bener fokus Dan jangan dengarkan kata-kata jahat Kata-kata orang yang menekan perasaan kita Jangan dengarkan kata-kata jahat